Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Kebajikan. Salam Presisi. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, pada hari ini, Senin 26 Desember 2022, saya selaku jurubicara Polri dalam operasi Lilin Tahun 2022 akan menyampaikan update situasi kondisi lalu lintas hari keempat pelaksanaan operasi Lilin Tahun 2022. Informasi pertama yang dapat kami sampaikan pada hari Minggu 25 Desember 2022 telah terjadi retakan pada jembatan gelagah Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes pada pukul 16.00 WIB sampai 19.00 WIB sudah dilakukan buka-tutup untuk arus lalu lintas dan perbaikan oleh tim PPK dengan memasang plat dan pengecoran sehingga pukul 19.00 WIB sudah dapat dilewati. Informasi kedua, dapat data perbandingan polumu arus lalu lintas yang keluar dan masuk Jakarta pada hari Minggu, tanggal 25 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut. Polumu lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang gerbang tol Cikampek Utama arah Transjawa sebanyak 42.676 kendaraan, sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama sebanyak 45.197 kendaraan. Polumu lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Kalihurib Utama arah Bandung sebanyak 33.533 kendaraan, sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Kalihurib Utama sebanyak 45.517 kendaraan. Polumu lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikupah arah Merak sebanyak 39.051 kendaraan, sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Cikupah sebanyak 36.069 kendaraan. Polumu lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Ciawi arah puncak sebanyak 30.827 kendaraan, sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Ciawi sebanyak 42.988 kendaraan. Data perbandingan Polumu arus lalu lintas yang keluar dan masuk Jakarta pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022, pukul 10.00 waktu Indonesia Barat sampai 12.00 waktu Indonesia Barat dengan rincian sebagai berikut. Polumu lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikampek utama 1 sebanyak 6.065 kendaraan, sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Cikampek utama 2 sebanyak 4.322 kendaraan. Polumu lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Ciawi, Ciawi 1 sebanyak 4.740 kendaraan, sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Ciawi 2, 3.170 kendaraan. Polumu lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikampek utama 1 sebanyak 6.812 kendaraan, sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Cikampek utama 2 sebanyak 5.434 kendaraan. Selanjutnya, data anep selama 3 hari operasi lilin 2022 sejak 23 Desember sampai 25 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut. Polumu lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikampek utama arah Transjawa sebanyak 149.453 kendaraan, sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Cikampek utama sebanyak 112.163 kendaraan. Polumu lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Kali Hurib utama arah Bandung sebanyak 121.814 kendaraan, sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Kali Hurib utama sebanyak 115.539 kendaraan. Polumu lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikupa arah Merak sebanyak 144.376 kendaraan, sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Cikupa sebanyak 133.990 kendaraan. Polumu arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Ciawi arah puncak sebanyak 114.642 kendaraan, sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Ciawi sebanyak 112.027 kendaraan. Selanjutnya, kami mengibau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik Natal dan Tahun Baru 2022 agar memastikan kondisi fisik sehat, serta periksa kendaraan sebelum melakukan perjalanan, manfaatkan rest area se-efektif mungkin untuk beristirahat, dan pastikan saldo uang elektronik mencukupi. Untuk para pemudik yang akan, ataupun sedang melakukan perjalanan mudik, dapat mengakses aplikasi Google Maps untuk mendapatkan informasi mengenai arus lalu lintas. Untuk mengatuhi informasi selengkapnya, kami siap membantu melayani masyarakat sampai tujuan. Dengan selamat, masyarakat dapat mempunyai call center di 1500669, SMP Center 91119, sebagai layan informasi kondisi lalu lintas. Demikian update pada hari ini, dan kita tunggu bersama untuk update berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.